selamat pagi kali ini masih bersama dafjil channel untuk mengupas tentang mobil tua griko ya griko rola untuk griko mania kali ini kita akan ganti oli ya ganti oli mesin nanti kita akan flushing dulu untuk olinya biar bersih ini kita pakai flushing olinya ini ya pakai engine flash dari auto guard nanti kita kita tuang ke dalam oli ke dalam tank kita nyalakan kurang lebih 15 menit dalam posisi idle ya kita tungguin sampai 15 menit baru nanti kita kuras dari baut yang bawah ini ini nanti saya akan memakai shell helix HX3 ya 20W 50 karena mobilnya cukup tua jadi kalau saya milih oli yang agak kental kalau yang lain mungkin ada yang pakai HX7 beda-beda ya ini kita pakai yang HX3 yang 20W sampai 50 oke selanjutnya kita siapkan engine flash kita buka ini masih segel ya kita buka engine oil cup nya dulu keraknya lumayan udah sampai ke atas keraknya nanti kita flashing ya mudah-mudahan tambah bersih kita tuang ya engine engine flashnya pelan-pelan boleh sambil baca bismillah kita tuang semuanya jadi satu botol ya cukup cukup banyak juga kita pastikan benar-benar habis ya kemudian kemudian kita tutup kembali cup oil nya pastikan kencang ya kemudian kita starter oke sudah kita stutter ini kita biarkan ya kita biarkan biar engine flushing nya itu tercampur di ruang 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 oli jadi idealnya sih kita diamkan selama 15 menit nah nanti setelah 15 menit baru nanti kita akan kuras olinya kemudian kita ganti dengan oli yang baru oke kita tunggu sampai 15 menit ya masih cukup halus ini suara mesinnya ini tadi kita mulai di jam 10.45 ya ini sudah 2 menit nanti kita jam 11.00 kita matikan mesinnya pakai musik biar lebih sahdu masih stabil ya RPM nya masih stabil temperaturnya sudah mulai naik oke ini suaranya masih nyaring ya nanti kita cek sudah berapa menit kita cek ya sudah 10.59 kita tunggu 1 menit lagi kemudian kita mesin kita matikan kita lihat disini setelah 15 menit idelnya masih tetap stabil RPM nya masih masih di angka 900 kalau untuk temperatur ya naik 2 strip sekitar 400 sekitar 40 maaf jadi 2 strip karena ini kita nyalainya jangan jangan di gas tetap di idle aja jangan digas oke kita sudah 15 menit kita matikan mesinnya kita matikan oke baru nanti kita flushing kita ganti olinya kita buang kita persiapkan disini wadahnya buat oli bekasnya nanti ya nanti kita kita buka baut ini ya buat drain olinya pakai soket 14 tapi ini kan masih panas kita tunggu agak dingin takutnya nanti ketika panaskan dia memuai nanti takutnya bocor ya kita tunggu sampai agak dingin dulu oke kita buka bautnya ya tadi sudah sekitar setengah jam jadi sudah saya kontorin oke sudah muncul ya bautnya kita biarkan sampai habis olinya agak lumayan masih bagus si kita lanjut kita buka kapnya kita buka ya ini biar oke gerak geraknya lumayan bersih lah ya nanti kita pas pengisian lagi kita flushing lagi biar tambah bersih oke kita sambil menunggu olinya benar-benar habis ya kita tungguin oke kita olinya setelah kita ganti sebenarnya masih bersih baru 6 bulan untuk filter ini botnya sudah kita bersihin kita kasih seal tip ya seal tip nya jangan sampai kebalik kalau kebalik nanti dia akan mumpuk ya selanjutnya kita isi olinya ya kita bersihkan dulu disini untuk melihat levelnya nanti kita bersihkan dulu air kita buka olinya disini masih segel saya belinya di kita isi olinya karena oil filter nya kita ganti biasanya volumenya di 3 liter atau 3 liter setengah jadi nanti sisanya kita bisa pakai untuk pengisian selanjutnya biasanya 3 kali isi oli kita 1 kali free karena kita kumpulin sisanya jangan dibuang oke tadi sudah kita isi kita cek level oil di kurang seperti 3 kita kita tambahkan sedikit kita tambahkan sedikit ya kita cek lagi yang dua kali udah kita matikan kembali mesinnya semua masih normal idel yang beratur di seber 4 oke kita matikan kita cek level oil nya yan eh hai iki hai 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 Terima kasih telah menonton